Wah gila coy, kacau coy, mobil ini baru launching kemarin di dunia realnya, bahkan mobil ini sudah ada di CDD 1.8 Ternyata ini mobil bisa ngebul banget nih bos, gitu kan, dan juga ada lagi mobil yang bisa ngeluarin backfire brutal coy Pasti kalian mungkin sebagian ada yang udah tau atau yang belum tau mobilnya apa, langsung aja kita coba kedua mobil tersebut, let's go Jangan lupa subscribe, like, komen, share, cong Oke bang, jelong, selamat datang, selamat datang, warga Roblox, semuanya dimana kalian, selamat datang seterus Manis, tapi amat nih manis, mau kemana manis, buaya darat Halo bang, halo, ah salah lagi ketikannya kocak Oke jelong, selesai beli mobilnya dulu, gacha gue masih oke kan, masih 6 jam lagi cok Buset ya, ini pagi-pagi masih rusuk gaming aja nih Mobil apa sih? Oh itu mobil secipta cocak, buset, gelong Oke, jadi untuk membelinya, kita beli dulu mobilnya Jadi ini kita langsung aja coba di map Jakarta aja Dan untuk mobilnya tuh ada 2 dealer disini, jadi kita satu tujuannya Jadi yang pertama kita beli dulu, untuk mobilnya ada di dealer Toyota Oh enggak coi, enggak ngejeblos, mungkin ngejeblos Ya, jadi mobilnya apa? Ya itu ini dia, ya itu Toyota Rangga Tapi untuk yang mesin diesel, oke Jadi yang mesin diesel itu yang versi pick up, sama yang versi police gitu kan Nah, untuk mengenai dari yang Rangga ini, gak bisa Karena dia mesinnya mesin bensin Jadi kita pilih yang 2.4 aja ya Paling murah coi, sebenernya paling murah ini ya Cuman kita belinya yang ini aja dah Let's go Masih tenang-tenang mulut coi USB gue rusak nih Oke, langsung aja, jadi ini dia mobilnya Disini 2.400 RS-nya 2GD ya mesinnya Sama kayak mirip Innova gitu kan Mesinnya Dan ini dia kurang lebih spesifikasi dari mobilnya Ini juga di Dunia Real baru launching kemarin-kemarin Dan ini juga udah ada di CDD 178 kemarin Jadi so, seperti ini eksteriornya Untuk sebelumnya kita udah pernah review yang untuk menaik dari si Rangga ini Kita coba compare dengan mesin bensin sama diesel Kalian bisa lihat aja di video yang ini Itu juga kita sudah segala medan semuanya Jadi buat kalian penasaran bisa langsung ke video itu Kalau kalian penasaran tentang mesin bensin sama diesel lebih kencang mana sih Nah, kalian bisa lihat aja Oke, langsung aja Kalau ada per detailnya untuk mobil ini Dia cukup detail Bang, oit Nah, seperti ini ya kan Kalian bisa lihat Bu, gelo Cuminya Bumi daratnya tebal banget nih bos Gelong gak tuh Gokil ya Nå Wah, gila Ini bisa dibilang pick up pertama yang mempunyai ngebull kayak begini coy Nå Wah, gila Gacor coy Nah, gimana cara keluarin asap begini mang Nanti kita akan modifikasi dulu Tapi sebelumnya kita akan membeli dulu sebuah mobil yang bisa di backfire Mungkin sebagian masih belum pada tau mungkin tentang ini mobil Tapi kalau mobil pick up ini pasti kalian udah pada tau lah ya Oke, langsung aja kita beli dulu mobilnya Let's go USB gue ya USB gue atau 99900 mulu coy Lusak lah Pakai itu sebuah kode untuk membeli USB baru Oke, untuk mengandai di fiturnya ini cukup Oke lah Dia punya fitur high beam juga Tapi masih halogen semua Lampu utama, lampu jauh Pasalnya Innova Fiturnya dia cukup lengkap Ada track control, cruise control ABS Semuanya fiturnya cukup oke Kalau dari si Woy Buset lah USB gue kenapa ini ya Ada masalah kah? Ada apa gerangan? Oke, jadi langsung aja mobilnya ada di dealer VW ini coy Jadi mobilnya apa? Langsung aja kita beli dulu Yo, let's go Nanti kita akan coba modifikasi ya Kita lihat Mobilnya apa sih mang Nah, yaitu ini dia VW Golf R gitu kan Gila, ini mobil sporty banget coy Langsung aja kita beli ya Nah, langsung aja kita coba mobilnya Ini dia VW Golf R Itu kan ada dua tipe ya Ada yang versi yang bawahnya tuh Yang 900 juta sama yang versi ini Dan untuk yang bisa backfire itu Yang versi ini guys Nah, jadi kurang lebih seperti ini Gila sporty banget ya Gila, garang banget coy mobil ini Oke, nih kita coba nih Wah, gila Gila, bisa backfire brutal nih bos Gila gak tuh Bisa mengalahkan mobil-mobil ini Ini mah kayak GTR Kayak GV Turbo Mungkin Nah, dan juga disini dia baru juga platnya Dia platnya udah kayak ala-ala JDM gitu Jadi keren banget Untuk dari mobil ini sih udah cukup detail Lampu utama lampu jauh Lampu soundnya juga dia sudah sekwensial Cuman ya, mohon maaf agak nge-lag ya Plasannya gitu Oke, langsung aja kita modif Kita bikin ganteng mobil ini Gitu kan Nanti sekalian kita coba di akhir video Untuk mobil yang ini Kita coba bawa sirkuit Kalau gak salah ini mobil itu Menjadi top global sirkuit sentul Makanya kita coba penasaran juga nih Mobil gitu kan Nah, jadi kurang lebih seperti ini Eksteriornya Kalau dari mengenai dari fiturnya sih Untuk mobil ini ya Ya, gak ada electric mirror Tapi kalau dari kayak gini-gini mah Bisa lah ya Dan untuk mobil ini Udah pernah kita review Yaitu mobil ini Sama yang mobil yang satu lagi Itu yang 900 jutaan Itu kita udah pernah buatin Mungkin buat kalian yang penasaran Seperti apa-apa bedanya Bisa kalian tonton videonya Nah, itu dia ya Jadi kalian Barangkali penasaran Bisa tonton videonya Karena untuk di video ini Kita lebih fokus ke Rangga sama ini aja ya Rangga sama mobil ini aja Untuk segala medan Ya, kalian bisa coba aja sendiri Atau bisa lihat video yang Kita tadi kasih gitu Nah, gimana sih Cara cumi untuk mobil ini gitu kan Langsung aja Jadi untuk mobil ini Itu bisa cumi Cuman ecu ya Jadi ecunya level 1 aja Itu udah tebel Semakin ecunya level 3 Semakin agak tipis tuh ngebulnya Dan kalau bisa Kalian jangan upgrade internal Karena kalau upgrade internal Nanti dia nggak bisa Ngeluar cumi guys Jadi kalau kalian suka cumi Mungkin bisa upgrade ecu aja Tapi kalau mungkin Pengen asalnya agak lebih kenceng dikit Ya upgrade internalnya gitu kan Oke, jadi langsung aja Disini kita coba Turbonya Ini suara tenoneng-tenoneng Kedengeran nggak ya Sama kalian ya Harusnya sih kedengeran Sorry coy Wah, USB gue rusak ini Cumpah USB gue mendadak rusak Gini coy Oke Kalau dari ininya Kita suspensinya Agak kecilin aja ya Oke, kita agak ceperin guys Agar kayak mobil-mobil Tailuk Buset, nggak kelihatan coy Banyak 6 bus ya Biarin dah bodo amat Kita gini aja ya Oke, suspensinya kita giniin Velgnya ya Velgnya kita coba ganti Aduh, nggak kelihatan coy Kita pake velg ini aja kali ya Beda dari yang lain gitu Turbo Oke, kita coba pake velg ini dah Pake velg CD Oke, disini 0,1 aja 0,1 set Alright Lalu Nah, ukuran rimnya Kita agak besarin aja ya Jadi kita samain aja ya Depan belakang kita samain Oke, warnanya kita ini aja ya Kita ganti ya Kita coba warnanya Agak ke ini-ini aja Set Warna hitam sih bagus ya Sewarna gitu Sama mobilnya gitu kan Udah, warna hitam deh Kita coba warna hitam deh Boleh Nah, chrome-nya kita Ini jadi black chrome gini Kita Lampunya kita tinggal diganti Warna putih Udah beres Nah, aksesorisnya disini tuh Dia seperti biasa ya Cuman kayak begini aja tuh Nah, ini buat overroot Cocok nih Tapi kita kasih ini aja dah Kalau atapnya disini Oke Wah, ini keren sih Nah, ini keren sih Cuman disini ada warna putih Udah, nggak apa-apa Bae, emang Bae Nah, belakangnya kita bisa ditutup Tertal Ada aksesorisnya seperti ini Tuh Ini buat Apa? Aksesoris Budi-budi gini ya Budikit-budikit coy Pada surping ini aja lah Lifer nggak ada ya Ini kalau misalkan ada aksesoris Kayak box Gini keren sih Jadi kurang lebih seperti itu aja Mengenai dari mobil ini Kita modif Jadi kita coba Kalau dari tes dino-nya Dia dapat berapa ya Oke, langsung aja kita coba Active and 3, 2, 1, go Iya, dia cuman Dapat 200 horsepower aja Karena kan Ini mobil nggak upgrade internal ya Jadi cuman ecu aja Sama upgrade turbonya paling So, jadi ini Jadi kurang lebih seperti ini Mobil rangga Yang bisa Kita modif Jadi ngebul-ngebul nih bos Gitu, guys Gimana menurut kalian penampilannya Beuh Gelo Garang gini, wir Oke, jadi kurang lebih seperti itu Untuk mobil ini Mengenai ini Mobilnya To speednya bisa sampai segini, guys Nah, jadi kurang lebih Seperti itu aja Mengenai dari si Toyota rangga Yang bisa kalian Upgrade menjadi Bisa ngebul gitu kan Terlanjut aja Kita ke berikutnya Yaitu si mobil ini dia VW Golf R gitu kan Jadi kurang lebih seperti ini Bentukannya dari si VW Golf R gitu kan Jadi langsung aja Gimana cara Backfire-nya Gampang coy Nah, jadi untuk cara Backfire-nya Untuk mobil ini ya Kalian tinggal full upgrade aja sih Kayak internal level 3 Level 3 Atau Internal aja pun Atau ecu pun Dia udah bisa backfire gitu Jadi kalau gue Ya udah, gue full upgrade aja Baru dia bisa backfire Gitu coy Nah, untuk mengenai dari mobil ini ya Kalau kita full racik Dia mentuknya di Turbo 2 Busnya 18 ya Cukup gede juga Oke, lanjut Disini kita coba Bannya ya Kita coba agak ceperin lagi ya Bisa gak agak ceperin? Bisa sih Gak ceperin bisa Gue kayak seneng amat gitu Mobilnya agak ceperin-ceerin gini Cok Suspensinya Oke, cepatkan bayar Nah, velgnya nih Velgnya agak sulit nih Yang mana velgnya ya Harusnya sih warna hitam ya Biar sanggar gitu Samp Jadi gitu ya Velgnya Buh Yang ini weird Coba ya Coba kalau misalkan Kita pake Oke, coba 0,1 bang 0,1 Sabar Oke, mantap Coba kita lihat looksnya Looksnya sih seperti ini ya B aja sih Warna hidangannya Coba kalau warna hitam Bagus sih Cuman agak kurang kelihatan ya Gimana weird? Bagus sama warna putih Atau warna hitam coy? Putih aja ya Tapi putihnya jangan putih terang deh Nah, putihnya putih ini aja dah Warna agak gelap-gelap gitu ya Warna abu lah maksudnya Warna abu coy Nah, untuk mengenai aksesorisnya Dia kurang lebih seperti ini Untuk mobil ini Oke, ada side marker Oke Yang mana ya? Bagus ya Nah, kita nomor ini aja Nomor tiga ya Lalu atapnya disini Seperti biasa nih Atapnya ada karbon Spion karbon Karbon semua aja ya Nah, untuk belakangnya disini Dia seperti ada Spoiler gar Ini apa namanya Spoiler karbon Nah, untuk livernya disini Ada scotlet warna hitam gitu Tuh, di scotletin Sama warna Plat nomor quit Oke, mantap Gelo Jadi ganteng gini Oke, langsung aja Kita coba Untuk mobil ini Berapa sih horsepower-nya Langsung aja kita coba And 3, 2, 1 Go Wih, gila Di 700 horsepower ya Untuk mobil ini Luar biasa loh Cukup kencang juga Dari segi tenaga Nah, emang berapa sih Tosspeed-nya Nah, tosspeed untuk mobil ini Dia bisa sampai Gini guys Nah, jadi kurang lebih seperti itu aja Mengenai mobil cumi Yang bisa ngebul baru Dan juga mobil backfire baru Yang bisa kalian keluarkan api Yaitu si Toyota Raga Dan si Firewall Golf R ini Mungkin kalau misalkan ada lagi Bisa komentar di bawah Thank you buat kalian yang nonton video ini Sampai habis Jangan lupa subscribe Pertama juga Sebagian banyak Dan komen juga di bawah Thank you juga buat kalian Sampai jumpa lagi Di next video game Sampai jumpa lagi guys Bye bye Sampai jumpa lagi